Karena Raja dan Ibrahim sedang berperang, Hatice meminta Valideh untuk tidak memberitahukan kepada Ibrahim. Tak lama, Hurem datang dan memberikan selamat kepada Hatice. Setelah itu, Hurem pergi menemui Gul Aga. Ia meminta Gul Aga untuk mempersiapkan makanan di teras kamarnya. Di sana ada Nigar juga yang menunggu Hurem. Nigar mencoba lagi untuk meminta maaf, tapi Hurem tidak menghilangkannya. Di waktu itu, Mahi Devran dan Gul Sa melihat kejadian itu dari atas, sehingga Mahi menyuruh Gul Sa untuk menyelidiki tentang hal itu. Gul Sa pun menanyakan pada salah satu pelayan Hurem bernama Esma, mengapa Hurem dan Nigar bertengkar. Namun, ia tidak mendapatkan jawaban. Hal itu diperhatikan oleh Nigar dari jauh. Gul Aga pun mengidangkan makanan untuk Hurem. Dan saat itu, Esma juga baru sampai, hingga Hurem menanyakan kemana saja ia pergi. Gul Aga pun menyampaikan bahwa Hurem bisa menambah satu lagi pelayan untuknya, karena ia telah mempunyai pangeran lagi. Gul Aga pun menawarkan diri untuk mencari pelayan yang terbaik untuk Hurem. Malam pun telah tiba. Hurem dan Hatice duduk bersama dan sama-sama saling mengucapkan keinginan mereka. Hatice mengucapkan bahwa ia ingin Ibrahim pulang dalam keadaan selamat. Sebaliknya, Hurem menimpali Hatice yang tak mendengarkan dengan jelas apa yang diucapkan Hurem, menanyakan kembali. Hurem pun mengatakan bahwa Ibrahim akan kembali dalam keadaan baik atas izin Allah. Tak lama, Gul Aga datang menawarkan minuman dan Hurem pun mempersilahkan. Kemudian, Hurem mengatakan ia ingin sekali menanyakan sesuatu kepada peramal, karena ia merasakan khawatir kepada baginda raja. Hurem pun meminta Gul Aga membantunya. Gul Aga pun mengatakan bahwa ada satu peramal yang sangat hebat dan apa yang dikatakan akan terjadi. Namanya adalah Yaakub Efendi. Hatice pun menjelaskan bahwa meramal dilarang di istana apalagi Yaakub Efendi yang sudah diusir oleh Ibrahim. Hurem yang penasaran pun menanyakan bagaimana itu bisa terjadi. Hatice pun menceritakan bahwa dulunya di istana sering menanyakan peramal dan dia adalah Yaakub Efendi. Karena Yaakub Efendi meramal Mahidevran tidak akan memiliki anak lagi, ia pun menjadi marah dan meminta Ibrahim agar mengusirnya. Jadi itulah yang membuat meramal sampai sekarang dilarang di istana. Hurem pun tak kehabisan akal. Ia mengatakan bahwa kita akan melakukannya dengan cepat dan diam-diam sehingga tidak ada yang tahu. Hatice pun mengiyakan. Di sisi lain, Nigar menemukan Mahidevran yang sedang mandi. Mahidevran lagi-lagi menanyakan apa yang terjadi di antara Hurem dan dirinya. Nigar yang memang setia pada Hurem tidak ingin mengatakan kebenaran. Tapi, sebaliknya, ia mengatakan bahwa Hurem marah dengannya karena ia tidak memberitahukan kebenaran siapa pembunuh sebenarnya. Mendengarkan penjelasan Nigar, Mahidevran pun tidak bertanya lagi. Di sisi lain, Suleiman di dalam tenda perangnya duduk dan menghayal tentang bagaimana ia dan Hurem pertama kali bertemu. Begitupun Hurem, pada saat itu, tampak sedang menuliskan surat untuk Suleiman. Kesokannya, Suleiman pun mendapatkan surat dan ia masuk ke tendanya dan membaca isi surat dari Hurem. Isinya adalah kerinduan Hurem pada Baginda Raja, juga puisinya untuk Baginda Raja. Ia juga memberitahukan tentang berita kehamilan Hatice. Raja pun sangat senang membaca surat Hurem. Di tempat lain, Gul Agam mendatangi Hurem dan menyampaikan bahwa Yaakob Effendi telah datang. Hurem pun segera menemui Hatice di kediaman Valide. Valide pun mengizinkan Hatice berjalan-jalan bersama Hurem. Hurem memberitahukan bahwa Yaakob telah sampai di rumah marmar. Mereka pun pergi ke sana bersama Gul Agah, lalu Gul Agah pun diminta berjaga di luar. Acara pun dimulai. Pertama, Hatice menanyakan tentang dirinya, lalu sang peramal pun menuangkan air dan mengusapkannya ke jenggotnya, lalu meramal Hatice. Bahwa Hatice akan memiliki anak laki-laki dan berambut emas. Hatice juga menanyakan tentang suaminya. Peramal pun mengatakan bahwa ia akan pulang dengan selamat, tetapi ada bayangan hitam yang mengawasinya. Hatice pun tidak mengerti tentang bayangan hitam itu dan menanyakan pada Hurem. Namun, Hurem mengatakan untuk berpikir positif saja, yang penting bayinya lahir dengan selamat. Rupanya, Nigar memperhatikan Gul Agah yang berdiri dan menghampirinya, menanyakan apa yang ia lakukan di sana. Gul Agah pun menjawab, ia hanya menjaga para sultana yang sedang berada di sana. Mendengar itu, Nigar pun pergi tanpa kecerigaan. Hatice pun mengatakan ingin berjalan-jalan duluan, lalu meninggalkan Hurem. Sang peramal pun langsung mengatakan bahwa ada awan gelap yang menyelimuti Hurem. Hurem pun bertanya, bagaimana agar matahari muncul? Peramal pun mengatakan harus ada kematian. Tampaknya Hurem mengerti maksud dari sang peramal. Mereka pun kembali ke istana, dan saat Hurem berjalan di Harim, ia melihat seorang wanita yang terjatuh karena membawa banyak sekali barang. Hurem merasa kasihan dan membantunya. Tak lama, Sumbul Agah menghampirinya. Ia menanyakan kemana Gul Agah, dan Sumbul pun menjawab bahwa Gul Agah sedang tidur. Hurem lalu menunjuk dan menanyakan wanita yang baru ia tolong tadi. Sumbul pun menjelaskan bahwa gadis itu sangat rajin. Hurem pun lalu meminta gadis itu menjadi pelayannya, dan meminta Sumbul menyampaikan kepada Gul Agah bahwa ia memilih pelayannya sendiri. Segera gadis itu pun datang kepada Hurem. Hurem menanyakan nama, umur, dan asalnya. Gadis itu pun menjawab ia bernama Nilufer, dan ia berumur 16 tahun dan berasal dari Makedonia. Hurem pun meminta Nilufer untuk menemui Gul Agah, supaya Gul Agah menjelaskan tugas yang akan dilakukan Nilufer, karena sekarang Nilufer akan menjadi pelayan Hurem. Nilufer pun menjadi senang dan mencium jubah bawah baju Hurem. Nilufer pun merasa senang, lalu ia pun mencium jubah bawah baju Hurem, lalu segera pergi. Hari semakin gelap, Hurem dan Nilufer melewati Harim, dan di sana ada Nigar juga Sumbul Agah. Nigar pun menanyakan siapa gadis yang di belakang Hurem. Sumbul pun menjawab bahwa itu adalah favorit sultana sekarang. Sumbul juga menanyakan mengapa Nigar dan Hurem berpisah. Nigar pun kesal dan mengatakan bahwa Sumbul lah penyebabnya sambil pergi meninggalkannya. 29 Agustus 1526 di Mohak, genjatan senjata antara Raja Suleiman dan Raja Louis pun dikumandangkan, di mana sebenarnya Raja Suleiman hanya ingin perdamaian dan meminta agar Raja Louis menyerah. Tapi otak dogol si Raja Louis gak mau sama sekali, perang pun meletus. Namun sebelumnya Raja memberitahukan berita kehamilan Hatice kepada Ibrahim melalui surat Hurem. Ibrahim pun merasa senang karena ia akan menjadi ayah dan memicu semangatnya dalam berperang. Akhirnya pertempuran dimenangkan oleh Raja Suleiman. Dengan taktik dan senjata tempur yang dimiliki Raja Suleiman, membuat seluruh pasukan musuh menjadi minasa termasuk Raja Louis. Tau kan Raja Louis siapa? Ya Raja Louis ini yang pertama sekali memicu Raja Suleiman untuk berperang, di mana Raja Louis ini mengunggal utusan Raja Suleiman saat menyampaikan berita agar Hungaria membayar pajak kepada otoman. Dan Raja Louis ini juga menyuruh sadika membalas dendam. Suleiman pun berjalan dan melihat para korban. Di sana ada anak kecil yang terluka. Suleiman pun memegangnya. Yah, begitulah perang. Kalah jadi abu, menang jadi aram. Malamnya, Suleiman menyiapkan dirinya dan ia tidur di dalam tanah, agar hati nuraninya tidak menyalahkan kematian yang baru saja terjadi. Bersambung. Nah, buat yang suka dengan kelanjutan ceritanya, bisa dong di-subscribe dulu, supaya kalian dapat notifikasinya saat aku upload video terbaru. Terima kasih sudah subscribe, terima kasih sudah nonton, sampai jumpa, bye.